Intro Ya balik lagi ke Mentum Update Belakangan ini masyarakat Jakarta dihebohkan Dengan temuan anggaran siluman Pada rancangan APBD 2020 Mendatang yaitu Pada anggaran lem IKBON Sebesar 82, Miliar yang ditemukan Pertama kali oleh Politikus Partai Solidaritas Indonesia Atau PSI William Aditya Yang menyebut bahwa Anggaran sebesar 82, Miliar tersebut Untuk sekolah dasar dimilai tidak wajar Dan dianggap mencurigakan Nah Kejadian tersebut pun akhirnya menuai Polemik tersendiri di tengah masyarakat Belakangan pada Kamis lalu di tengah rapat Rancangan APBD 2020 Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Yaitu dari Partai Gelinda Inggrat Yosua Menyentil William Aditya Atas sikapnya tersebut Bahwa Ia menyebut bahwa William selaku politikus Partai PSI Untuk dapat menjaga Tata kerama dan sopan santun Saat menyampaikan aspirasi Di publik terutama Dengan menggunakan media sosial Ia menyebut bahwa Perilaku William Dengan membuka Rancangan anggaran yang belum pasti Ke publik merupakan hal yang tidak sopan Dan melanggar etika Ia menyerankan agar William Dapat memberikan saran Atau mengkritik Sarannya tersebut Ke forum-forum resmi Pada saat Rancangan anggaran APBD 2020 Tidak pada Forum-forum yang tidak resmi Ia bahkan Geram dengan sikap Liam Bahkan Ia tidak segan-segan Pada forum tersebut Menyebut Jika ingin berantem Pada forum ini Atau forum Rancangan APBD Silahkan Namun tidak berantem Di luar forum Ia juga mengingatkan Kepada William Bahwa Pemprov DKI Jakarta Dan DPRD DKI Jakarta Merupakan mitra Yang saling membantu Sehingga jika ada Saran ataupun kritik Dapat dikemukakan Pada forum-forum resmi Tidak pada forum yang tidak resmi Yang akhirnya Menimbulkan Kehebohan Di tengah masyarakat Namun Sentilan atau Tegasan tersebut Rupanya tidak membuat William Patah semangat Yang memastikan Ikan akan terus mengkritik Rancangan Anggaran APBD 2020 Yang dimilai Tidak masuk akal Atau mencurigakan Ia bahkan Mengklaim Bahwa dirinya Merupakan wajar Melakukan hal tersebut Karena APBD 2020 Atau APBD Merupakan Anggaran Yang dimiliki oleh Dari uang rakyat Yang seharusnya Dapat Dibuka Secara Transparan Tidak Ditutup-tutupi Sehingga Kedepannya William memastikan Akan terus Mengkritik Rancangan Anggaran APBD 2020 Ini Jika ditemui Adanya Angka Yang tidak Masuk akal Namun William memastikan Atau menekankan Ia menghargai Kritik Dari Inger Joshua Selaku Senior Dalam Berpolitik Kedepannya William memastikan Sekali lagi Ia tidak akan Patah semangat Atau Tidak lagi Akan Terus Melakukan Kritik Terhadap Rancangan APBD 2020 Jika Ditemukan Anggaran Tidak Masuk akal Demikian Medcom Update Hari ini Nantikan Medcom Update Selanjutnya Terima 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 kasih.